Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Prof. Dr. Reiza D. D. Naputra Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam pidato ke negara yang terakhir Berkaitan dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1966 Menyatakan dalam suahilah satu paparan pidatonya Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Never live history Tetap semangat, selalu semangat Tidak lama lagi Uni Pajajaran Memasuki usianya yang ke-62 Banyak hal yang sudah digapai oleh Pajajaran Unpad memiliki setidaknya lima buah kampus Perkembangan-perkembangan yang terjadi Selama memasuki 62 tahun ini Tentunya bukan dibangun dengan biasa-biasa saja Dari mulai rektor pertama Prof. Iwaku Sumasumantri Hingga rektor yang terakhir Prof. Dr. Trihangono Ahmad Kita sebagai sifitas akademika dan juga tenaga kependidikan Menyadari penuh Bahwa mereka-mereka yang 11 orang itu adalah putra-putra terbaik Yang telah bisa menghadirkan dan menjadikan kita seperti sekarang ini Dilihat dari dosen yang merupakan bagian penting dari unsur perguruan tinggi Maka kita sekarang memiliki dosen dengan jumlah lebih dari 2.000 orang Untuk menampung kebutuhan proses belajar mengajar Kebutuhan penelitian dan kebutuhan PKN di 16 fakultas dan 1 sekolah Pasar Sarjana Prestasi para dosen kita begitu memegangkan Bila kita bicara berkaitan dengan publikasi ilmiah Dan tentunya prestasi itu juga tampak pada para mahasiswa kita Tentunya mencantang besar bagi kita semua Bahwa kita pun mampu meningkatkan prestasi tersebut Sehingga alma mater yang kita cintai ini Memiliki prestasi yang semakin membanggakan Selamat berjuang menjadikan UNPAD menjadi semakin baik Berbicara UNPAD 5 tahun ke depan Berarti berbicara tentang sebuah tekad Sebuah perjuangan Sebuah kerja keras Untuk menjadikan unit perjajaran lebih baik dari sebelumnya Visi tahun 2024 menjadikan UNPAD menjadi universitas unggul kelas dunia Lima buah program besar, program unggulan Tentang bagaimana menjadikan UNPAD 5 tahun ke depan Lebih maju, lebih berkembang, lebih baik Yang pertama tentunya yang harus kita terus perjuangkan bersama-sama adalah Pada program pertama adalah Apa yang disebut dengan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan Pada poin kedua Program unggulannya itu peningkatan kualitas tridharma penduruan tinggi Pada poin ketiga Peningkatan kualitas prasarana dan sarana Pada poin keempat Apa yang disebut dengan peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa Dan peningkatan prestasi mahasiswa Serta yang tidak kalah penting jangan lupa Pemberdayaan jejaring alumni Unggulan kelima ini saya rumuskan sebagai peningkatan kontribusi UNPAD Dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Oleh itu secara sederhananya saya rumuskan dalam sebuah slogan yang sederhana Dalam kalimat menggunakan bahasa Sunda Apa yang disebut dengan kita sebut dengan rempuk sauyunan Rempuk sauyunan Nanjirken Ajen Universitas Pajajaran Sinergi bersama untuk membangun marah UNPAD Yang hari ke hari menjadi semakin baik Semakin berkualitas dan membanggakan Tetap semangat Selalu semangat Membangun almamater yang kita cintai dan kita banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.